Jadi Kapli itu sama yang lima terpidana itu sebenarnya dekat, suka main bareng. Tapi nggak tahu kenapa saat ini Kapli ini tidak pernah mengakui bahwasannya di Kapli ini teman-temannya lima terpidana dan suka nongkrong bareng. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, meminta agar Abdul Khafi, anak RT Pasren, berkata jujur mengenal kelima terpidana kasus pembunuhan Vina. Saka mengatakan bahwa Kafi berteman dengan terpidana sejak kecil dan sering jalan bersama. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat ditemui di rumahnya pada Jumat 26 Juli 2024. Saka itu emang bener nggak salah, Saka ini jadi ingin membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang ditujukan. Saka yakin, Insya Allah mereka ini bisa menang. Ini hari ini persiapannya apa aja ya? Kalau orang tidak pernah percaya sama Saka, udah Saka emang nggak mau ngejelasin, mau nggak mau ngomong panjang lebar. Daripada capek sendiri, udah sembah kocong aja sekalian. Semuanya? Semuanya Pak, nggak usah satu-satu. Kenapa itu? Capek Pak, jadi saya ngejelasin kayak gimana harus kayak gimana sih saya ngejelasin supaya dia itu percaya. Siapa dia itu? Ya, banyaklah Pak. Jadi saya nggak mau menyebutkan siapa-siapanya. Jadi cukup tahu lah. Kalau dia sadar ya syukur. Masa Kak, jika nanti PK ini berhasil, apakah siap untuk menjadi saksi tujuh perpidana? Sangat siap. Kenapa siap? Ya karena dia juga sama seperti Saka. Tidak pernah melakukan, namun dipaksa, dipukulin dulu, suruh mengakui bukan kesalahannya. Ya Pak, saya mengakui itu ya. Harapan Mas Saka sendiri sama tujuh terpidana yang lain yang masih mendekat? Ya kalau buat harapan Mas Saka sendiri, ya semoga kan nama baiknya kembali lagi. Terus juga yang terpidana, yang tujuh terpidana, ya harapan Mas Saka ngapain orang tidak bersalah namun dipenjara. Inginnya dibebaskan? Inginnya dibebaskan semua yang tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Mas Saka landaikan, di depan Mas Saka ini ada Kavi, apa yang ingin disampaikan? Ya, Kavi harus berkata jujur, ngapain bohong-bohong, percuma bohong tuh lama-lama juga akan gandu sendiri. Akan terungkap sendiri ya. Sebenarnya Kavi juga kenal juga sama teman-teman yang lain terpidana itu deket ya? Jadi Kavi itu sama yang lima terpidana itu sebenarnya deket, suka main bareng. Tapi mereka tidak mengakuinnya? Ya, tapi nggak tahu kenapa saat ini Kavi ini tidak pernah mengakui bahwasannya di Kavi ini teman-temannya lima terpidana dan suka nongkrong bareng. Bukti kedegetannya itu ada di foto yang berkawas yang sama itu? Iya, kawas yang kapelan. Kepelan itu. Itu bukti, salah satu bukti mereka deket ya? Terus juga ngapain? Kalau namanya nggak deket terus bikin kawas kapelan juga. Kalau itu kan udah ada janjian. Kompak lah kayaknya. Saka sendiri kenal sama Kavi? Kalau Saka tuh jarang main ke sana. Jadi kalau main juga waktu itu masih waktu sekolah. Jadi kalau sekolah kan Saka pulang main kan.